Intro Deretan negara pemasok bantuan militer untuk Ukraina Penasaran siapa saja negara tersebut? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya kak Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kakak tidak ketinggalan informasi terbaru Ketika perang antara Rusia dan Ukraina meningkat Setelah Moskow mengirim pasukannya ke negara tetangganya yaitu Ukraina Beberapa negara di seluruh dunia turut mengirimkan bantuan militer ke Kiev Menurut Kementerian Kesehatan Ukraina Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 350 warga sipil Sejak awal invasi Rusia Badan pengungsi BBB juga percaya Setidaknya ada 368 ribu orang telah meninggalkan Ukraina Ke negara-negara tetangga Sebagian besar berada di Polandia Lantas negara mana saja kak Yang mengirim bantuan militer ke Ukraina? Ya pada 25 Februari 2022 Presiden Amerika Serikat Joe Biden Menginstruksikan Departemen Luar Negeri Untuk melepaskan senjata tambahan senilai 350 juta dolar Dari stok Amerika Serikat ke Ukraina Dalam sebuah memorandum kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blanchard Menjelaskan bahwa Joe Biden Mengerahkan 350 juta dolar yang dialokasikan Melalui Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Yang ditujukan untuk pertahanan Ukraina Dalam hal ini Ukraina meminta senjata anti-tank Javelin Dan rudal Stinger untuk menembak jatuh pesawat Jurubicara Pentagon menjelaskan Ika Senjata itu termasuk anti-baju besi Senjata ringan, pelindung tubuh dan berbagai amunisi Untuk mendukung pertahanan garis depan Ukraina Seorang jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Sistem anti-pesawat juga termasuk dalam materi Sementara itu pada bulan Januari Menteri Pertahanan Ben Willis mengatakan Inggris telah mengambil keputusan Untuk memasok Ukraina dengan sistem senjata pertahanan anti-armor ringan Sementara itu pada Rabu 23 Februari 2022 Downing Street menjanjikan dukungan militer ke Ukraina Termasuk senjata pertahanan yang mematikan Selanjutnya adalah Perancis yang telah mengirim bantuan Dan mengirimkan lebih banyak peralatan militer Serta bahan bakar bagi Ukraina Pihak Perancis mengatakan Bahwa mereka telah bertindak atas permintaan Ukraina sebelumnya Untuk pertahanan anti-pesawat dan senjata digital Sementara itu Belanda akan mewasok roket pertahanan udara dan sistem anti-tank ke Ukraina Kata pemerintah Belanda dalam surat kabar kepada Parlemen pada Sabtu 27 Februari 2022 Pemerintah Belanda menyetujui permintaan Ukraina Untuk segera mengirimkan 200 roket pertahanan udara Stinger Dan 50 senjata anti-tank Panzerfaust III dengan 400 roket Dia juga bersama-sama dengan mempertimbangkan Untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot bersama Jerman Sementara itu Jerman sendiri akan memasok Ukraina dengan 1000 senjata anti-tank Dan 500 rudal permukaan ke udara yaitu Stinger Dari saham Bundeswehr untuk pertahanan melawan Rusia Ini merupakan kebijakan besar dari kebijakan lama Berlin Yang melarang ekspor senjata ke zona konflik Sementara itu Kanada, Ottawa mengirim persenjataan militer mematikan ke Ukraina Dan meminjamkan setengah miliar dolar Kanada Atau setara 394 juta dolar kepada KIF Untuk membantu mempertahankan diri Stockholm juga melanggar sikap netral bersejarahnya Dengan mengirim 5000 roket anti-tank ke Ukraina Serta ransum lapangan dan pelindung tubuh Ini adalah pertama kalinya Sweden mengirim senjata ke negara Dalam konflik bersenjata sejak Uni Soviet Menginvasi negara tetangga Finlandia pada tahun 1939 Selanjutnya adalah Belgium atau Belgia Yang mengatakan akan memasok Ukraina dengan 3000 lebih senapan otomatis Dan 200 senjata anti-tank serta 3.800 ton bahan bakar Berikutnya adalah negara Portugal Dimana Portugal memberi Ukraina kacamata penglihatan malam Rompi anti peluru, helm, granat, amunisi, dan senapan G3 otomatis Selain itu ada pula Yunani Yang rupanya juga memiliki komunitas diaspora besar Ukraina 10 diantaranya tewas mengirimkan peralatan pertahanan Serta bantuan kemanusiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!